Kitab Zachariah, Pasal 12 Penglihatan tentang bangsa-bangsa sekitar Yehuda Demikian firman Tuhan tentang Israel. Tuhanlah satu-satunya pencipta bumi dan langit dan dia menaruh roh pada manusia, berkata Lihatlah, aku akan membuat Yerusalem seperti semangkuk racun bagi bangsa-bangsa sekitarnya Bangsa-bangsa akan datang dan menyerang kota itu dan semua Yehuda tertangkap dalam jerat Tetapi, aku membuat Yerusalem seperti batu berat Siapa yang berusaha membawanya akan melukai dirinya sendiri Mereka terpotong dan terluka Tetapi, semua bangsa di dunia akan datang bersama-sama memerangi Yerusalem Namun, pada waktu itu, aku membuat kudanya ketakutan dan tentara yang mengendarainya panik Aku membuat semua kuda musuh menjadi buta, tetapi mataku terbuka dan aku mengawasi keluarga Yehuda Pemimpin Yehuda akan memberi semangat terhadap umatnya Mereka berkata, Tuhan yang maha kuasa adalah Allahmu Ia membuat kita kuat Pada waktu itu, aku membuat pemimpin Yehuda seperti api yang membakar hutan Mereka akan membinasakan musuhnya seperti api membakar jerami Mereka membinasakan semua musuh di sekelilingnya Dan orang Yerusalem dapat kembali duduk dan beristirahat Tuhan pertama-tama akan menyelamatkan orang Yehuda Orang Yerusalem tidak dapat terlalu sombong Keluarga Daud dan orang lain yang tinggal di Yerusalem tidak dapat menyombongkan diri Bahwa mereka lebih baik daripada orang lain di Yehuda Tuhan melindungi orang yang ada di Yerusalem Orang gagap pun akan menjadi tentara yang besar seperti Daud Dan orang dari keluarga Daud menjadi seperti Ilah Seperti malaikat Tuhan sendiri memimpin umat itu Tuhan berkata Pada waktu itu, aku membinasakan bangsa-bangsa yang datang berperang melawan Yerusalem Aku akan memenuhi keluarga Daud dan orang-orang yang tinggal di Yerusalem Dengan roh kebaikan dan kemurahan Mereka akan memandang kepada aku Orang yang ditikamnya Dan mereka sangat sedih Mereka bersedih seperti orang yang menangisi kematian anak tunggalnya Seperti orang yang menangisi kematian anak sulungnya Masa duka cita yang sangat besar dan ratap tangis akan ada di Yerusalem Hari itu, seperti waktu orang-orang menangisi kematian Hadatrimon di Lembah Megiddo Tiap-tiap orang dan keluarga menangis tersendiri Laki-laki di keluarga Daud menangis tersendiri Dan istrinya menangis tersendiri Laki-laki di keluarga Natan menangis tersendiri Dan istrinya menangis tersendiri Laki-laki di keluarga Lewi menangis tersendiri Dan istrinya menangis tersendiri Laki-laki di keluarga Simeon menangis tersendiri Dan istrinya menangis tersendiri Dan hal yang sama akan terjadi pada semua suku Laki-laki dan perempuan menangis tersendiri